Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Di sini kakak akan mengajak adik-adik belajar tentang barang-barang yang ada di kamar mandi Apakah kalian tahu apa saja barang-barang yang ada di kamar mandi? Yang pertama, bak mandi Bak mandi adalah sebuah tempat yang digunakan untuk nampung air Yang kedua, keran air Keran air adalah sebuah benda yang digunakan untuk mengalirkan air ke dalam bak mandi Yang ketiga, shower Shower atau pencuran adalah sebuah benda yang digunakan untuk menyeburkan air ke tubuh kita Yang keempat, bathtub Bat bathtub atau tub berendam adalah sebuah tempat yang digunakan untuk berendam Yang kelima, washtafel Washtafel adalah sebuah tempat yang digunakan untuk mencuci tangan Yang keenam, cermin Cermin adalah sebuah benda yang digunakan untuk bercerimin Yang ketujuh, sabun Sabun adalah sebuah benda yang digunakan untuk membersihkan badan kita dari kuman Yang kedelapan, sampo Sampo adalah sebuah benda cair yang digunakan untuk membersihkan rambut kita Yang kesembilan, sikat gigi Sikat gigi adalah sebuah benda yang digunakan untuk menggosok gigi kita Yang kesepuluh, pasta gigi Pasta gigi adalah sebuah benda yang berfungsi untuk membersihkan mulut dan gigi kita dari bakteri serta mencegah gigi berlubang Yang kesebelas, handuk Handuk adalah sebuah benda yang digunakan untuk mengeringkan badan kita setelah mandi Yang kedua belas, kloset Kloset atau kakus adalah sebuah tempat yang digunakan untuk buang air besar Yang ketiga belas, tisu Tisu adalah sebuah benda yang digunakan untuk menggelap tangan setelah kita cuci tangan Nah, itulah barang-barang yang ada di kamar mandi Sekian dulu ya Terima kasih Sampai berjumpa lagi Dadah